It's a mile. For your information, sebelum gue masuk ke topik intinya, ini adalah leak atau bocoran atau rumor, bukan official resmi dari Capcom, tapi tenang, informasi yang gue ambil disini bisa dibilang lebih masuk akal daripada bocoran-bocoran atau leak-leak di luar sana yang liar-liar semuanya. Oke, langsung aja kita ke topiknya. Gue udah mengikuti informasi-informasi ini dari beberapa bulan yang lalu, bahkan bocoran. Tentang Nvidia League beberapa tahun yang lalu yang membocorkan judul Resident Evil kedepannya, dimana pada saat itu Resident Evil 4 Remake belum diumumkan dan RM4 Remake ada dibocoran Nvidia tersebut. Dan lihat sekarang, udah setahun rilisnya RM4 Remake. Dan juga ada beberapa game setelah 2 tahun kemudian di-announce bahkan udah rilis, seperti Mortal Kombat 1, Metal Gear Solid 2 NHD yang masuk di Master Collection di Steam, Monster Hunter 6 yang judulnya sekarang yaitu Monster Hunter Wild yang katanya mau rilis di 2025, dan beberapa game eksklusif PlayStation yang akhirnya masuk di PC. Itu ada di bocoran Nvidia League. Dan cukup akurat sih sebenarnya. Kalian bisa nyelam-nyelam aja di Reddit kalau pengen lihat list dari screenshot dari leak-nya. Soalnya cukup banyak. Jadi ada kurang lebih 5 proyek Resident Evil yang lagi digarap Capcom dan juga gak tau nih, apakah 5 proyek tersebut masih digarap atau beberapa dihentikan sementara. Dan salah satu dibocoran dari 5 proyek tersebut yaitu Resident Evil 9. Pertama yaitu judul dari Resident Evil 9, dimana judulnya tertulis Resident Evil Apocalypse. Disini judul Resident Evil 9 belum diakini 100% kalau itu bakal menjadi judul aslinya. Mengingat di bocoran Nvidia beberapa game tuh judulnya itu berbeda dari bocorannya. Beberapa orang juga menganggap itu judul dari RS9 dikarenakan ada kata Apocalypse, dimana di pertengahan katanya itu bisa diubah ke EX atau Angka Romawi 9. Jadi mereka meyakini itu judul RS9. Resident Evil 9 juga katanya udah di develop dari tahun 2018 berbarengan dengan RL8. Dan RL8 ini bakal nyambung dengan RS9, dimana Resident Evil 9 ini menjadi penutup arc atau chapter Resident Evil yang sekarang sekaligus membuka chapter yang baru. Disini gak tau ya apakah akan ada karakter baru atau apakah akan ada karakter yang akan dimatikan. Resident Evil 9 juga memiliki budget development yang paling mahal dari semua franchise Resident Evil dan juga development yang paling lama. Nah itung aja tuh dari 2018 sampai sekarang, lamanya tuh udah mau menyaingi development dari Rockstar. Sekarang gue bakal membahas tentang rumor Resident Evil 9 bakalan menjadi katanya Open World. Open World disini menurut gue sangat menarik untuk dilihat dan ingat. Ekspektasi Open World disini karena masih di dunia Resident Evil, jangan disamalkan dengan Open World kayak GTA. Karena core dari Resident Evil yaitu survival horror. Sebenarnya konsep Open World ini udah mulai diterapkan semenjak Resident Evil 8, cuman skalanya tuh masih kecil atau semi Open World gitu lah. Dimana kalian bisa menyelesaikan side quest, backtracking di lokasi-lokasi yang sudah diselesaikan untuk melawan boss atau mungkin mencari item-item lainnya. Sama juga dengan RL4 Remake yang sekarang, dimana kalian bisa explore atau backtracking di bagian desa dan konsepnya tuh semi Open World juga. Dan juga kalian bisa menyelesaikan side quest yang diberikan merchant. Bisa dibilang RS9 ini, konsep Open World ini bisa saja terjadi. Tapi tergantung dari Capcom bagaimana mereka mengeksekusinya. Kalau mereka membuat game Resident Evil Open World, game yang terlintas di kepala gue yang mungkin mirip yaitu Evil Within 2. Tapi gue berharap lebih kompleks aja, mungkin dari puzzle-puzzlenya, atau mungkin ada semacam labirin, miniboss. Quest-quest dari merchant, atau mungkin ada NPC, atau mungkin hunting hewan-hewan langka kayak di RL8, atau mungkin lain-lainnya lah. Dan kalau mereka membuat Resident Evil dengan Open World, otomatis mereka harus menggunakan engine baru mereka. Lihat contoh dari Dragon Dogma 2, yang dimana itu game Open World-nya Capcom. Dengan menggunakan R.E. Engine-nya mereka yang menurut gue udah di limit dari R.E. Engine. Yang sampai performa dari gamenya itu agak kurang bagus lah. Atau performanya itu masih down. Dan beberapa bulan yang lalu, Capcom pernah membuat semacam showcase menunjukkan engine baru mereka. Atau lebih ke R.E. Engine versi upgrade. Jadi versi upgrade dari R.E. Engine ini namanya yaitu Rex Engine. Yang tentunya lebih powerful lagi tuh dari R.E. Engine. Gue berharap mereka menggunakan Rex Engine ini di Resident Evil 9, kalau mereka mau membuat Resident Evil 9 dengan skala Open World gitu lah. Sekarang kita berspekulasi, kira-kira nih, kapan pengumuman game Resident Evil 9 itu rilis. Atau setidaknya announcement dari Resident Evil 9 ini. Ada rumor yang baru saja muncul ketika gue membuat pembahasan ini, yang muncul dari leaker R.E. terkenal, alias Das Golem. Nih orang tuh jangan kalian percaya 100% juga. Gue sih lebih ke 50-50, mengingat dia tuh pernah nge-leak judul dari R.E. 8, monster-monster di R.E. 8 yang cukup akurat. Dan baru-baru dia juga nge-leak tentang game Silent Hill yang baru tuh sampai akun Twitternya itu kena takedown. Oke, jadi kata si Das Golem ini, pada awalnya dia tuh masih agak bimbang atau skeptis soal perilisan R.E. 9 karena informasi yang dia dapatkan katanya masih simpang siur. Apakah akan rilis di tahun 2025, atau 2026, atau 2027. Dan baru saja di tanggal 3 Mei, dia itu mengkonfirmasi ulang katanya sepertinya nggak akan ada delay yang sangat jauh sekali. Dan perkiraan dia itu bakalan mungkin rilis di tahun 2025. Dan ingat ya guys, ini hanya rumor semata, dan bisa saja benar, bisa saja salah. Kita udah mau masuk di pertengahan tahun, di mana banyak publisher atau developer yang mengumumkan game-game terbaru mereka, yang gue denger-denger juga. Katanya akan ada PlayStation State of Play sekitaran bulan Mei, ada juga Summer Game Fest, ada juga Tokyo Game Show, dan juga ada Game Awards di akhir tahun. Dan mungkin saja di antara show tersebut, kita mungkin akan mendapatkan pengumuman dari Resident Evil 9. Semoga aja. Oke, itu aja video pembahasan tentang rumor soal Resident Evil 9. Ini informasi yang cuma bisa gue kasih ke kalian. Ya, menurut gue tuh ini rumor masih bisa diterima lah. Ketimbang ada yang bilang latar dari RS 9 katanya itu Ghost Town, monster-monsternya itu semacam Wendigo. Jujur sih gue nggak begitu percaya soal rumor begituan. Ada yang bilang juga karakter utamanya itu Jill. Kalau masalah rumor plot dari RS 9 sih, gue masih kurang percaya lah. Dan tenang aja, ini tuh konten pertama dan juga terakhir gue membahas RS 9 sampai kita tuh benar-benar mendapatkan informasi resmi dari Capcom soal pengumuman dari RS 9. Dan mungkin ini gue bakalan bikin reaction dan juga breakdown ketika trailer atau announce dari RS 9 tuh rilis. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Comment di bawah pendapat kalian tentang rumor RS 9 ini dan menurut kalian cerita RS 9 tuh bakalan seperti apa nih. Gue penasaran dengan pendapat kalian. So, until next time, I will see you guys in the next one. Peace out. Bye-bye.